Kita ke informasi pertama pemirsa upaya pemadaman kebakaran di TPA Subung dan pasar terus dilakukan tim Gapugan. Selain menerjunkan belasan armada damkar, helikopter water bombing milik BNPB juga dikerahkan untuk pemadaman dari udara. Kebakaran dengan asap tebal masih menyelimuti TPA Subung. Sejumlah titik api terlihat masih menyala akibat hembusan angin kencang. Tim gabungan disiagakan 24 jam untuk mencegah penyebaran api. Operasi dilakukan dengan dua cara, yakni operasi udara dengan menggunakan metode water bombing menggunakan helikopter dan operasi darat dengan mengerahkan 17 armada pemadaman kebakaran ke sejumlah titik api. Wali Kota Denpasar, Igus Timurah Jaya Negara yang memantau operasi pemadaman mengatakan, secara kasat mata, penanganan pemadaman api menggunakan satu unit helikopter dirasakan kurang mengingat area lokasi kebakaran yang cukup luas. Untuk itu pihaknya telah bersurat agar dapat menambah unit helikopter water bombing bantuan BNPB untuk penanganan yang lebih ekstrim. Barusan saya bersurat, ini lagi saya WA ini. Saya lagi WA, tapi sebenarnya yang punya kewenangan penambahan itu dari BPD Bali. Kami coba juga melalui link yang kita kenal di Jakarta agar ininya dimaksimalkan. Ada anak solusi lebih maksimalkan untuk memprogresif penanganan ini. Sementara itu, aparat kepolisian mengimbau masyarakat sekitar lokasi kebakaran mengenakan masker untuk menjaga kesehatan, namun tidak panik dan mempercayakan penanganan ini kepada para petugas di lapangan. Dari Denpasar, Bali, Jurnalis Nusantara TV Putu Wiguna melaporkan.